Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih telah menonton! Para leluhur kita mendapatkan kesaktiannya melalui laku spiritual yang sering mereka lakukan, seperti bertapa di gua, rajin berpuasa, dan lain sebagainya. Selain itu juga dipengaruhi oleh keadaan masa lalu yang masih serba terbatas, seperti tidak adanya alat transportasi dan penerangan yang cukup. Keterbatasan dalam kesehariannya ini, secara tidak langsung akan membentuk fisik dan kepekaan indera yang kuat. Sebagai contoh adalah ketika leluhur kita harus menempuh perjalanan malam melewati hutan rimbang. Keprihatinan semacam ini, akan membangunkan kekuatan batin yang tersembunyi, yang dapat menimbulkan daya spiritual yang tinggi. Dan faktor terakhir yang membuat leluhur sakti adalah mereka lebih menyatu dengan alam. Leluhur kita dengan segala kewaskitoannya mampu menjadi satu dan selaras dengan alam. Sebagai contoh, ketika leluhur kita sedang sakit, mereka mempunyai solusi yang mudah, yaitu hanya dengan tidur di atas tanah tanpa alas apapun. Mereka mampu menyelaraskan energi tubuhnya dengan energi bumi, di mana akan menyeimbangkan kembali cakra-cakra mereka, sehingga kesehatannya pun akan kembali pulih. Lalu apakah yang menjadi tanda dari titisan leluhur yang sakti ini? Berikut adalah tanda-tanda weton yang menjadi titisan leluhur sakti, seperti disebutkan dalam kitab Primbon Jawa. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya Anda dapat mengikuti video menarik nasib dan hoki selanjutnya. Terima kasih. Tanda titisan leluhur yang pertama adalah, familiar dengan tempat-tempat tertentu. Manusia titisan leluhur, sering merasa akrab ketika datang ke suatu tempat, terutama tempat-tempat yang bersejarah, seperti candi, gua, dan lain-lain. Padahal pada kenyataannya belum pernah sama sekali datang ke tempat tersebut. Hal ini merupakan sisa memori dari leluhur yang menitis di dalam orang tersebut. Bisa jadi leluhur tersebut pernah bertapa, atau tinggal di lokasi bersejarah tersebut ratusan tahun yang lalu. Hal ini juga berlaku terhadap sesama titisan leluhur juga, sesama manusia titisan leluhur, akan sering merasa sudah kenal sebelumnya, bahkan saling akrab. Tanda titisan leluhur sakti yang kedua adalah, memiliki kesenangan untuk mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu kuno warisan leluhur Nusantara. Hal ini disebabkan dirinya dapat merasakan sesuatu yang familiar, serta merasa nyaman dengan berbagai laku spiritual yang menjadi syarat dalam mempelajari ilmu kuno warisan leluhur tersebut. Selain tertarik pada ilmu kuno, dirinya juga senang dengan kebudayaan-kebudayaan masa lalu, seperti wayang, tari-tarian, dan lain sebagainya. Tanda titisan leluhur yang selanjutnya adalah, dirinya terlahir dengan kemampuan atau kesaktian tertentu. Seseorang tersebut, meskipun tanpa belajar sebelumnya, dia akan memiliki suatu kelebihan, misalnya tidak ada hujan tidak ada angin, tahu-tahu memiliki ilmu untuk menyembuhkan. Titisan leluhur Nusantara, juga kerap kali memiliki ciri khusus bawaan lahir pada fisiknya, yaitu seperti toh atau tanda lahir lainnya dengan bentuk yang tidak pada umumnya. Tanda titisan leluhur yang keempat adalah, senang menyendiri. Hal ini terjadi ketika dihadapkan dengan suatu masalah, dirinya akan mencari ketenangan terlebih dahulu untuk berpikir secara jernih. Dengan laku seperti ini, seringkali akan mendapatkan ilham yang akan menjadi solusi. Selain senang menyendiri, manusia titisan leluhur juga menyukai laku dan hola batin lainnya seperti, tirakat, puasa, meditasi, zikir, dan lain-lain. Tanda titisan leluhur yang kelima adalah, memiliki kematangan dalam jiwa dan cara berpikirnya. Tanda titisan leluhur yang ke enam adalah, memiliki karisma yang kuat. Biasanya titisan leluhur Nusantara punya power pribadi yang kuat, dan di dalam pergaulan, manusia titisan leluhur sangat disegani. Meskipun mereka terlihat biasa-biasa saja, tetapi memiliki kewibawaan yang sangat kuat. Selain itu, mereka juga adalah pengayom yang baik. Ketika ada seseorang yang bercerita atau curhat, mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Bahkan bisa memberikan solusi dengan tepat, bukan malah menjerumuskan kepada hal yang buruk. Kemudian tanda yang ketujuh sekaligus yang terakhir adalah, memiliki karakter yang mirip dengan leluhurnya. Tentu saja yang bisa mengamati hal ini adalah anggota keluarganya yang menjadi saksi hidup dari leluhur yang menitis tersebut. Manusia titisan leluhur akan memiliki kebiasaan khas yang dimiliki oleh leluhurnya, seperti gaya bicara, posisi ketika tidur, bahkan dari caranya mandi pun akan dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan titisan leluhur. Demikianlah video channel nasib dan hoki mengenai tanda-tanda woton titisan leluhur sakti menurut Primbon Jawa. Semoga dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam semua hajatnya. Amin. Terima kasih telah menonton!